Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi Jumat sore meninjau pembangunan dan revitalisasi terminal VVIV Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Menteri Perhubungan memastikan pembangunan gedung VVIP yang dimulai bulan Maret 2022 tersebut akan rampung pada bulan Agustus 2022 mendatang. Pekerjaan revitalisasi terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali ini meliputi biutifikasi terminal VVIV seluas 1.063 meter persegi, pembangunan terminal VVIP baru seluas 1.000 meter persegi, penataan landscape dan service route baru seluas 3.250 meter persegi, dan relokasi empu kargo serta bangunan terdampak seluas 300 meter persegi. Pembangunan gedung VVIP ini digunakan sebagai tempat singgah para petinggi negara dari peserta G20 saat baru tiba di Pulau Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Menteri Perhubungan RI mengungkapkan terminal VVIP ini nantinya akan bernuansa putih dengan sentuhan karifan lokal Bali. Dan ini akan selesai pada bulan Agustus insya Allah pertengahan dan tentu setelah itu bisa digunakan dulu oleh para peserta. Tapi untuk yang VVIP memang diperuntukkan untuk Presiden. VVIP kali ini memang kita ada satu desain yang khusus yang kita disusia dengan Presiden. Arahan beliau bahwa kita ingin membuat satu arsitektur Bali modern. Pak Kasawan laku arsitekt Bali mengekspresinya kan secara baik ya secara nampak Presiden setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasawan. Selama dilakukan pekerjaan revitalisasi pelayanan kepada tamu negara dan Presiden, sementara waktu menggunakan base of TNI AU Lanut Igusti Ngurah Rai. Terima kasih.